Kecamatan Seiko merupakan dataran tinggi di luwut utara Sulawesi Selatan yang memiliki kekayaan alam kopi. Warga Seiko membuat perkebunan kopi hanya di halaman rumah. Namun, buahnya pun tetap menghasilkan kopi yang terbaik. Kecamatan Seiko menghasilkan kopi jenis Robusta dan Arabica. Biji kopi akan disangrai dan dikonsumsi secara pribadi. Setelah melihat proses sangrai, saya pun ingin membuat kopi Seiko yang sudah dihaluskan dan siap untuk diseduh. Bu, ini lagi proses sangrai? Iya. Boleh saya coba? Ini gimana, bu? Ajarin ya, bu. Ini begini tangannya harus? Iya. Begini? Iya. Harus dua tangan atau satu tangan? Kalau kuat, mbak, boleh satu tangan. Bu, sebenarnya proses sangrai ini apa sih, bu, tujuannya? Biar dia lebih berasa lagi. Oh, gitu. Iya. Nah, ini kan sebenarnya ibu agak memiringkan, ibu, tanah liat ini, nih. Ini kenapa, bu, dimiringkan tidak sesuai dengan bentuknya, bu? Ini kan, gripnya rata di bawah. Kapan dia, kayak lurus begini? Iya. Di abisnya, nggak rata. Oh, biar sebenarnya semuanya tuh rata gitu ya, bu? Iya. Ini proses sangrai, bu, tuju, waktu berapa lama, bu? Biasa. Kalau yang segini, banyaknya segini, bu. Bisa setelah jam, bisa juga luar dari setelah jam, tergantung banyak, mas. Oke. Jadi inilah kopi hasil gamingan khas Seco. Jadi untuk penyajian kopi di sini pun, takarannya itu satu sendok makan, dicampur dengan gula. Gulanya juga satu sendok makan. Dan nanti kopi ini pun akan disajikan di sini, misalnya di dapur. Dan biasanya pun, tamu-tamu pun akan duduk di sini sambil menikmati kopi barat. Nanti kita akan coba ya. Tamu yang datang biasanya mau melihat proses sangrai, lalu mencicipi kopi khas Seco. Saya pun menyajikan kopi untuk para tamu tepat di dapur, sebagaimana budaya meminum kopi di kecamatan Seco. Jadi inilah kopi hasil sangrai, jadi warnanya memang sudah hitam. Dan saya pun penasaran sebenarnya kenapa minum kopi harus di dapur. Nah, saya mau nanya pacar mati, Pak. Apa sebenarnya arti dari minum kopi di dapur jenis sama tamu-tamu? Iya, karena Seco sini kalau menjamu tamu atau keluarganya, lebih suka di dapur seperti ini. Ini kebiasaan masyarakat Seco. Maksudnya, kekeluargaannya, silaturahamnya lebih dekat sekali terasa apabila menikmati secangkir kopi, menikmati rasanya, dan itu sebuah kearifan lokal atau kebudayaan orang di sini. Iya, karena Seco juga itu cuacanya cukup dingin, sejuk, kopi juga ini bisa menghangatkan tubuh. Oke, kalau gitu kita coba in lagi ya, Pak. Cepat. Cepat. Ini mau mau apa? Mau mau apa? Ada yang ingin bisa nyetan? Ganti ya, saya nanya mu. Jadi ke depan. Cahaya mentari mulai mewarnai Wai Rebo. Hembusan angin sejuk membangunkan raga untuk beraktifitas. Berada di sekitaran rumah warga, saya melihat beberapa kebun kopi. Ternyata, kopi menjadi penghasilan utama bagi masyarakat Wai Rebo. Warga di sini menanam kopi Arabica dan Robusta secara organik. Pagi hari, Mama Berta sudah bergegas ke kebun kopi yang tak jauh dari Mbarunia. Mama Berta memilih biji kopi terbaik yang berwarna merah. Ditanam di ketinggian di sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, kopi Wai Rebo menjanjikan kualitas tanaman kopi yang terjaga oleh iklim sejuk. Selamat pagi, Mama. Selamat pagi. Ini sedang menumbuk kopi ya, Mama? Iya, ini kopi. Ini bijinya habis diambil dari kebun tadi. Iya, dari kebun. Jadi langsung ditumbuh. Ditumbuh. Boleh saya mencobanya? Boleh. Boleh. Bagaimana coba, Mama? Caranya nih? Pegang ini. Begini tangannya. Iya. Lalu ditumbuh. Begini, Kak? Iya. Sudah betul? Sudah. Oke. Ini biasanya ditumbuk sampai terlihat seperti apa, Mama? Iya. Sampai keluar kulitnya ini. Sampai keluar? Iya. Ini sudah. Setelah ini proses selanjutnya apa, Mama? Ini di sangrai. Di sangrai? Di sangrai. Di dalam. Di dalam. Ya, inilah proses tradisional pembuatan kopi. Warga Wai Rebo masih menggoreng kopi atau sangrai di dalam barunia. Sinar mentari masuk memperlihatkan proses sangrai dengan wajan dan api yang besar. Saya pun tak sabar untuk mencicipinya. Tepat di depan barunia, saya melihat warga lokal sedang bercengkrama. Saya pun menghampirinya. Saya disajikan kopi khas Wai Rebo dan sarapan khas yaitu teko. Ini talas dicampur dengan sambal saus karamel namanya. Saus karamel. Saus karamel ini dibuat dari gula aren dengan santan kelapa. Oke, ini talasnya hanya direbus saja? Direbus saja, iya. Oke, ini khas ini ya, sarapan di sini? Benar. Oke, kita coba ya, Kak. Oke. Rasanya... Umbinya enak ya, Kak, ya? Manis. Maksudnya umbinya saja sudah manis, gitu? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih.